Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Juventus vs Sassuolo, Vlaovic 2 gol, Bianconeri menang 3-0 Digelar di Allianz Stadium, Juventus membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat Dusan Vlaovic Juventus mengandakan keunggulan di menit ke-37 lewat Pris Vlaovic Cisa kemudian memantapkan kemenangan 3-0 Juventus dengan golnya pada menit ke-89 Kemenangan ini membuat Juventus terus menempel Inter Milan di peringkat ke-2 dengan 49 poin Sassuolo ada di peringkat ke-14 dengan 19 poin Vlaovic cetak catatan istimewa saat lawan Sassuolo Dusan Vlaovic menjadi bintang kemenangan Juventus dengan membuat 2 gol ke gawang Sassuolo Kedua gol Vlaovic itu terjadi pada menit ke-15 dan pada menit ke-37 Menurut Opta, Bomber berusia 23 tahun ini menjadi pemain tercepat Dan berhasil mencetak 2 gol dari luar kotak final T dalam tempo 22 menit Hal ini menjadi catatan istimewa Opta karena baru pertama terjadi dipecahkan Vlaovic Semenjak pengumpulan data pada 2004-2005 Juventus jago kandang musim ini Kesuksesan Juventus membantai Sassuolo di Allianz Stadium dengan skor 3-0 Membuat Vlaovic cetak semakin mengukuhkan predikat jago kandang Pasalnya, Juventus menjadi satu-satunya tim yang paling banyak mengumpulkan poin di partai kandang Sejauh ini Juventus berhasil mengumpulkan 26 poin dari hasil kandang dengan rincian 8 kemenangan dan 2 imbang Tim kedua yang jago kandang yaitu Inter Milan selisih 1 poin Karena mereka meraih 8 kemenangan, 1 imbang dan 1 kekalahan Hasil Piala Asia 2023 Drama Arab Saudi kalahkan Oman 21 Berlangsung di Halifah International Stadium, Arab Saudi langsung dikejutkan dengan hukuman final T di menit ke-10 Salah Al-Yahyai maju sebagai eksekutor dan berhasil menyarankan bola ke dalam gawang Arab Saudi coba merespon namun upaya mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-78 lewat Abdul Rahman Khoreb Gol kemenangan didapatkan Arab Saudi 2 menit perselang lewat sundulan Ali Al-Bulayi Kemenangan 2-1 menempatkan Arab Saudi di posisi kedua grup F, Piala Asia 2023 Hasil Piala Asia 2023, Thailand Libas Kyrgyzstan 2-0 Berlangsung di Abdullah bin Khalifah Stadium, pertandingan berjalan terbuka sejak sepak mula Thailand membuka keunggulan di menit ke-26 lewat gol Supacay Saedet Kyrgyzstan mencoba merespon namun pertahanan disiplin Thailand menyulitkan Kyrgyzstan menciptakan peluang Thailand mencetak gol keduanya pada menit ke-48 lewat pres Supacay Saedet Skor 2-1 menutup pertandingan Kemenangan ini membawa Thailand ke puncak grup F dengan 3 poin Jose Mourinho di Pecat Aes Roma Berakhir sudah petualangan Jose Mourinho di Aes Roma, kontrak ke Special One diakhiri lebih cepat oleh Ilupi Kabar itu disampaikan Aes Roma dalam laman resminya selasa 16 Januari Mourinho dan seluruh staffnya angkat koper dari Stadion Olimpico The Special One lengser dari posisi pelatih usai rentetan hasil buruk yang diderita Roma Mourinho juga total sudah 5 kali diusir wasit selama membesut Serigala Roma Selama melatih Aes Roma, Jose Mourinho berhasil mempersembahkan trofi UEFA Conference League tahun 2022 buat Il Gelo Rossi Di Pecat Aes Roma, Mourinho tinggalkan tempat latihan sambil nangis Sebuah video memperlihatkan momen ketika sejumlah fans Il Gelo Rossi menyambut mobil Moe yang meninggalkan tempat latihan klub Mereka melantunkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal kepada sang nakoda Aksi penggemar Roma menyentuh hati Sanubari Mourinho saat membuka kaca mobil buat menyapa fans Mata pria asal Portugal itu tampak berkaca-kaca Di Pecat Aes Roma, Kutukan Siklus 3 Tahun Jose Mourinho berlanjut Pemecatan Jose Mourinho dari kursi pelatih Aes Roma seakan membenarkan adanya Kutukan 3 musim bagi The Special One Rabu 16 Januari Hal itu seperti bisa dilihat dari catatan prestasi yang ditorehkan Mourinho bersama tim-tim yang pernah ia latih FC Porto misalnya, pelatih yang kini berusia 60 tahun itu melatih Porto di tahun 2002 dan berakhir di tahun 2004 Hal itu juga berlaku untuk tim selanjutnya seperti Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham dan juga Aes Roma Roma resmi tunjuk De Rossi jadi pengganti Mourinho Aes Roma menunjuk Daniele De Rossi sebagai pelatihannya Ia mengisi posisi yang baru saja ditinggalkan oleh Jose Mourinho Aes Roma mengumumkan penunjukkan De Rossi sebagai pelatih melalui situs resmi klub tak lama setelah pemecatan Mourinho De Rossi dikontrak untuk penukangi Gianluca Mancini dan kawan-kawan hingga akhir musim De Rossi jelas bukan sosok asing untuk Roma Ia pernah membela serigala ibu kota saat menjadi pemain selama 18 tahun Tinggalkan AC Milan, Olivier Giroud menuju ke MLS Kebersamaan AC Milan dan Olivier Giroud nampaknya akan berakhir di musim panas nanti Sang striker dikabarkan sudah mempersiapkan diri untuk pindah dari San Siro Hal itu dikarenakan negosiasi kontrak perjalanan alot Karena kedua pihak tidak menemukan titik temu terkait pesaran nilai kontrak sang striker Dilansir Calcio Mercato, Giroud dikabarkan mempertimbangkan untuk berkarir di MLS Ada Atlanta United dan juga Vancouver Whitecaps Yang dilaporkan serius untuk merekrut sang striker Manchester League gabung Manchester United di musim panas 2024 Sebuah gosip baru beredar perkait Manchester United Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan mencoba untuk merekrut Manchester League dari Bermucan Sky Sports Germany melaporkan Ten Hag sendiri yang menyarankan MU untuk merekrut Delig Delig merupakan pemain yang diorbitkan Ten Hag Satyaya Sang back dilaporkan tidak cukup puas dengan kondisinya di Bayern Ia disebut mempertimbangkan cabut dan mencari klub baru Dan ia dikabarkan tertarik untuk menjajal bermain di Premier League Nego Coltrak Alot Rafael Varane bakal cabut dari Manchester United? Ada rumor baru beredar seputar masa depan Rafael Varane Sang back dikabarkan berpotensi pindah dari Manchester United di musim panas nanti Dilansir Fabrizio Romano, MU dikabarkan siap memberikan kontrak yang lebih panjang pada Varane Namun mereka meminta sang back untuk potong gaji Tetapi saat ini proses negosiasi tersebut berjalan Alot Itulah mengapa sang agen dikabarkan juga menjalin kontak dengan klub-klub Arab Saudi itu Meski prioritas utama mereka tetap bertahan di Manchester United Liverpool putuskan berpisah dengan Thiago Alcantara Kebersamaan Liverpool dan Thiago Alcantara nampaknya akan segera berakhir Liverpool memutuskan untuk berpisah dengan sang gelandang di musim panas nanti Kontrak Thiago di Liverpool memang akan berakhir di musim panas nanti Mereka tidak akan memperpanjang kontrak sang gelandang Karena mereka menilai performanya sudah sangat menurun jika dibandingkan saat ia pertama kali datang Selain itu, ia juga punya riwayat cedera yang buruk Alhasil pihak Liverpool menilai lebih baik berpisah dengan sang gelandang Fantastis, kalau mau Mbappe, Liverpool harus siap bayar gajinya 1,25 juta pound sterling per pekan Klub Premier League Liverpool harus menyiapkan dana ekstra besar untuk menggajinya jika ingin mendatangkan klien Mbappe dari PSG Mereka harus berani mengeluarkan dana 1,25 juta pound sterling per pekan untuk menggaji Mbappe Jika dirupiahkan, maka Mbappe akan mendapat pemasukan 24,6 miliar rupiah per minggu Rumor ini dilansir oleh The Telegraph Media Inggris itu menyebut bahwa angka itu merupakan permintaan dari orang-orang terdekat Mbappe Jeremy Frimpong ungkap rahasia kegemilangan Sabia Lonso Bintang Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong tidak malu-malu mengungkapkan rahasia di balik kegemilangan pelatih kepala Sabia Lonso Frimpong mengatakan Alonso punya pemahaman taktik luar biasa karena memiliki pengalaman bermain di bawah komando pelatih-pelatih terbaik di dunia Yang punya banyak sekali pengalaman sebagai pemain profesional, pengalaman menjadi juara dan bermain di level tertinggi selama bertahun-tahun Membuat Alonso kini bisa menjadi pelatih hebat Dia mampu mencuri banyak ilmu dari pelatih-pelatih terbaik di dunia Kata Frimpong menambahkan Back Bermunchen Manchester League menepi akibat cedera lutut Bermunchen menyampaikan kabar buruk pada selasa 16 Januari Pemain bertahan di Bayern, Manchester League akan menepi setelah mengalami cedera lutut di pemusatan latihan tim yang digelar di Portugal Pihak klub tidak menjelaskan secara spesifik berapa lama back tengah asal Belanda itu akan absen Namun dalam pernyataan yang dikutip dari laman resmi klub Mereka mengatakan untuk saat ini, The League tidak akan dapat berlatih Safi disorot, Guardiola minta Barcelona jangan gegabah Safi Hernandez mendapat sorotan tajam setelah Barcelona kalah telak dari Real Madrid di Piala Super Spanyol Hal tersebut membuat Pep Guardiola memberikan dukungannya untuk Safi Guardiola mewanti-wanti Barcelona agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan soal masa depan Safi Manager Manchester City itu menilai Safi perlu diberi waktu Saran saya adalah tetap tenang, Barca kalah di final tetapi pekan depan ada pertandingan lagi dan kompetisi lain Dukung pelatih dan para pemain dan buat keputusan yang harus diambil di akhir musim Ujar Guardiola seperti dilansir ESPN Swan FC resmikan kedatangan Prata Marhan Dekat-dekat terkait masa depan Prata Marhan akhirnya terjawab Swan FC baru saja mengumumkan kedatangan bintang tim Nas Indonesia tersebut Keputusan Swan FC mengontrak Arhan cukup mengejutkan Pemain berusia 22 tahun tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain di Tokyo Verde Belum diketahui durasi kontrak Arhan di Swan FC Namun pecinta sepak bola tanah air tentu berharap mantan pemain PSIS Semarang itu tidak hanya dijadikan alat promosi saja Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!